Hai, aku Sarah Dumaris Octaviani, selamat datang di segmen pengakuanku Dimana dalam segmen ini teman-teman dapat mengakui sesuatu apapun itu yang teman-teman ingin akui Dan semoga video kali ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman semuanya Oke, ini pengakuan dari salah satu followers aku lagi Kita bacain, nanti aku tampilin disini Shalom Jalala, shalom Aku ngefans banget sama Cece Ini cerita pengakuanku Ce, tolong di blur nama aku ya Ce Oke, aku sekolah Alkitab Oke, sekolah Alkitab by the way, informasi aja Sekolah Alkitab dan sekolah teologi itu berbeda gitu ya Kalau Alkitab tuh gak dapet gelar gitu endingnya Cuman kalau di Alkitab tuh membahas teologinya lebih minim gitu Cuman kalau di teologis itu kan 4 tahun dan lebih mendalam untuk membahas teologinya Aku sekolah Alkitab CITP aku gak paham sama firman Tuhan ini Kenapa gak paham? Aku pun terus tinggal dalam dosa lamaku Nah, ini yang harus digarisbawahi Jangan sampai kita sebenarnya tau firman gitu ya Tapi kita terus tetap stay gitu loh Pada kesalahan-kesalahan kita Keluarga ku pun hancur Hmm, bapak ku kerjaannya maling di gereja Ce Hah? Berarti di gereja Berarti bapak kamu seorang hamba Tuhan Atau aktivis gereja Atau gimana? Kamu gak menceritakan sih bagaimana-bagaimana ya Mamaku tukang minjam duit Ngutang sana sini Mungkin karena aku yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan ya Ce Aku malu sekolah Alkitab tapi keluarga ku hancur Bapak mamaku udah kena cap jelek Keluarga ku hancur kalilah pokoknya Kayak orang Batak ya Hancur kalilah pokoknya Ce gitu Aku pengen kayak Cece punya papa mama yang support Sayang sekali sama Cece Adik-adik Cece pun sangat memberkati kali Puji Tuhan kalau keluarga ku dapat memberkati kamu Dan memberkati teman-teman semuanya Aku ingin tinggalkan dosa alamaku ini Ce Aku pengen mengerti firman Tuhan Pengen menemukan Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupanku Gimana ya Ce? Tolong doakan aku Ce Oke Kamu tuh sebenarnya udah tau firman Tuhan gitu ya Kamu ngerti firman Tuhan Karena kamu bilang kamu sekolah kitab gitu Dan menurut aku Kita sebagai sekolah kitab, sekolah teologi Justru kita harus menjadi berkat Itu yang pertama banget Itu di dalam keluarga kita Kita harus punya dampak yang besar bagi keluarga kita Karena apa? Karena kita ini kalau aku pernah bahas gitu ya Di dalam live streaming aku Kita ini agent-agent perubahannya Tuhan Dimana Tuhan memberi tugas kepada setiap kita Supaya keluarga kita yang belum mengenal Kristus Karena kehadiran kita Mereka boleh mengenal kasih Mereka boleh mengenal bagaimana kuasa Tuhan Mereka boleh mengenal bagaimana mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Seperti itu So kalau kita yang udah sekolah teologi, sekolah Alkitab Dan notabene hamba Tuhan Kita yang sudah melayani Tuhan gitu Kita punya tugas ekstra Kita punya tugas yang lebih wow lagi Yang lebih ekstra lagi Apalagi kalau dalam kadar keluarga kita belum dimenangkan Itu harus ekstra kerja banget tuh Gitu ya Dan sampai kamu bilang Papa mamamu kena cap Dimana papamu tukang maling ya Kamu bilang kerjaannya maling di gereja Gimana ya aku bilangnya ya Itu tugas kamu Aku pernah nanya sama Tuhan ya Dulu aku tuh bertanya-tanya Tuhan kenapa aku lahir dari keluarga ini Kenapa aku lahir dari keluarga yang seperti ini Dan pertanyaan aku itu setelah aku sekolah teologi Aku ubah Aku ubah pertanyaanku itu menjadi seperti ini Tuhan apa tujuanmu menempatkan aku di keluarga ini Apa tujuan Tuhan untuk menempatkan seorang Laladop ini Seorang Sarah Dumaris Octaviani Panjaitan ini Untuk keluarga Panjaitan Aku bertanya seperti itu Dan teman-teman tau Tuhan jawab apa Tuhan bilang Tugas kamu ada buat keluarga kamu Untuk kamu menyempurnakan kedua orang tuamu Artinya apa yang tidak bisa orang tuaku kerjakan Apa yang orang tuaku saat ini gumuli Aku datang dengan suka cita dari Tuhan Dengan kuasa dari Tuhan Dengan aku percaya ini loh Aku nih miliknya Tuhan Dan aku datang ke orang tuaku bilang Yuk mama papa percaya sama Tuhan Percaya Walaupun kita belum melihat Tapi kita mau belajar percaya Sampai sini nangkep gak Jadi itu tugas kita Apalagi kita sebagai hamba Tuhan Anak yang satu-satunya hamba Tuhan di keluarga kita So kita yang membuat perubahan yang baru di keluarga kita Jadi kalau kamu bilang Keluarga ku udah dicap jelek Keluarga ku udah begini Keluarga mu Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Dan kamu bilang kamu mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Gimana ya kamu sekolah Alkitab Tapi kamu belum mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tuh Agak bagaimana banget gitu ya Karena di dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 Aku kasih tau ke kamu nih Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Aku akan memberi kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Tuhan bilang gini loh Aku akan memberi kamu untuk menemukan aku Kata Tuhan Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita Gitu ya Jadi teman-teman Siapapun teman-teman yang menonton video kali ini Ya di channel Youtube aku kali ini Siapapun kita Jangan cari Tuhan tuh dengan setengah hati gitu loh Kalau ada punya kadar dari 10 sampai 100% Kamu jangan mencari Tuhan tuh hanya di 50% Artinya kamu mencari Tuhan dengan setengah hati Aduh dosaku tuh masih mengikat Dosaku tuh masih enak banget nanti aja ya nanti aja Tapi aku pengen membuat perubahan dalam keluarga ku Tapi aku pengen sesuatu terjadi dalam kehidupanku It's not Ini tidak akan terjadi Kenapa? Karena kamu melakukan Kamu minta sama Tuhan Kamu ingin mencari Tuhan dengan setengah hati gitu loh Padahal Tuhan bilang apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap Arti segenap ini bukan dalam arti persenan tuh 50% teman-teman Segenap ini artinya tuh 100% Kalau 10 sampai 100 ya artinya paling maksimal Dimana kita bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan Bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Bersungguh-sungguh minta kuasa daripada Tuhan Tidak setengah-setengah Tidak kompromi lagi Aduh masih enak nih dosa gue nih Ntar-ntar aja deh Ntar kalo gue udah 20 tahun deh Atau ntar gue kalo udah agak tuaan dikit deh 25 ke atas kali ya Kita gak pernah tau sampe kapan umur kita teman-teman Kalo teman-teman bisa nonton video ini Setelah teman-teman pause 5 menit ke depan Apakah teman-teman jamin teman-teman masih ada? Who knows? Kita tidak ada yang tau Kita ya teman-teman So pada kali ini belajar Minta sama Tuhan dengan kesungguhan hatimu Karena ketika kamu mencari Tuhan Dengan kesungguhan hatimu Dengan kesungguhan jiwamu gitu ya Hatimu bener-bener Minta sama Tuhan gitu loh Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Kamu akan mendapatkannya Tuhan bilang Kamu akan menemukan aku Ketika kamu menemukan Tuhan dalam kehidupanmu Saat itu juga keluarga mu akan diubahkan Keluarga mu akan melihat ada Tuhan di dalam kehidupanmu Kenapa keluarga mu belum diubahkan? Karena Tuhan aja belum di dalam hidupmu gitu loh Kamu aja nyari Tuhan masih setengah-setengah Kamu aja memahami firman Tuhan masih setengah-setengah Apa yang mau Tuhan kerjakan gitu loh So mulai kali ini Dengan video ini Yuk mulai lakukan terobosan baru dalam kehidupan kita teman-teman Dalam keluarga kita Mungkin teman-teman udah capek Tuhan aku capek dengan keluarga yang berantakan Dengan keluarga yang hancur seperti ini Tapi ketika Tuhan menaruh kuasa dalam kehidupan kita Tuhan mampu mengubahkan keluarga yang broken home Menjadi keluarga yang penuh kasih Menjadi keluarga yang penuh sukacita gitu ya So mari sama-sama buktikan omongan aku Sama-sama buktikan firman Tuhan Sama-sama buktikan yuk Apakah firman Tuhan ini bener gak sih? Kalau ketika aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan hidup dalam kehidupanku Dan mereka boleh melihat ada Tuhan Ada Kristus dalam kehidupanku Apakah mereka akan diubahkan? Apakah mereka akan dipenuhi anugerah? Sehingga mereka dapat diubahkan Tuhan So apakah kamu mau membuktikan itu? Jika kamu mau cari Tuhan Dengan kesungguhan hatimu Dengan segenap hatimu Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Sungguh-sungguh mengenal pribadinya Kamu akan melihat Bagaimana pekerjaan Tuhan Yang sebelumnya kamu gak pernah tahu Gak pernah kamu fikirkan Gak pernah kamu lihat bahkan Tapi itu yang Tuhan sediakan Bagi setiap kita Anak-anak yang mengasihinya Oke? Aku mau berdoa bagi setiap teman-teman Yang menonton video kali ini Mari kita bersatu hati di dalam doa Bapak terima kasih Tuhan Untuk pengakuan kali ini kami belajar Dimana Tuhan kami rindu Mencari Tuhan dengan segenap hati kami Tidak dengan setengah hati Tuhan Karena kami tahu Tuhan Ketika kami masih kompromi terhadap dosa Kami masih Tuhan melihat ke belakang Kami masih Tuhan melihat sesuatu Masa lalu kami yang di belakang Kami tidak dapat maju ke depan bersamamu Tuhan Oleh sebab itu Tuhan kami ingin tinggalkan semuanya itu Bapak kami ingin maju bersama Tuhan Kami ingin gandengan tangan Tuhan Kami ingin sepakat Tuhan bersama keluarga kami Kami percaya Tuhan Yesus Ketika kami mengandalkan Tuhan Ketika kami menemukan Tuhan Di dalam hidup kami Saat itu juga Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus Boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah Terima kasih Bapak Terima kasih Kami juga berdoa bagi setiap teman-teman Yang saat ini Problema, masalah Apapun mereka yang alami saat ini Bapak Mari Tuhan ketika mereka mengangkat tangan kepadamu Ketika mereka mengadu kepadamu Tuhan Saat itu juga Tuhan Engkau akan turun tangan melawan setiap mereka Memberikan Tuhan terobosan-terobosan Yang baru dalam kehidupan mereka ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Berikan mereka kekuatan Suka cita melimpa bagi setiap mereka Sehingga Tuhan dari kehidupan mereka Keluarga mereka boleh melihat Ada Kristus yang begitu ajaib Dalam kehidupan mereka Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak percaya setiap mereka boleh Tuhan pakai dengan dasyat Dengan luar biasa di kota mereka Masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mungkin syukur Mari sama-sama kita katakan Amin Oke teman-teman Semoga video kali ini memberkati teman-teman Dimanapun teman-teman berada Jika teman-teman suka sama video ini Teman-teman boleh klik tombol like-nya Dan teman-teman boleh share ke seluruh social media kalian Sehingga teman-teman kalian boleh dapat pesan yang sama Jika teman-teman ingin men-support channel youtube ini Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan klik tombol loncengnya Supaya ketika kita upload video pertama kali Teman-teman dapat notifikasinya Oke teman-teman Salam dari aku God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax